Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya Sebelumnya, kenalin nama kakak Selina aliasya Septyani Tapi adik-adik semua bisa panggil kakak Kak I Nah disini, mau ngapain sih kak? Disini kakak bakalan menunjukin salah satu kemanfaatan dari plastik bekas Jadi gimana sih caranya kita memanfaatkan plastik bekas di sekeliling kita Buat jadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat Nah salah satunya kakak akan membuat celengan dari plastik bekas Terus apa aja sih kak alat dan bahannya? Yang pertama tentunya ada plastik bekas Ini aku pakai bekas ini Terus ada juga kertas Disini kakak pakai dua macam kertas Nah untuk kertas yang putih ini nanti kakak bakalan pakai yang sebelah sini Yang masih belum ada isinya Dan untuk kertas yang ini nanti akan diwarnai menjadi warna hitam Lalu ada juga ini Kakak punya pensil untuk membuat pola dan juga spidol untuk membuat pola dan mewarnai Lalu ada juga lem untuk nanti kita menempelkan kertasnya pada botol plastik Dan ada juga gunting dan cutter untuk membantu kita nanti Oh iya ingat ya adik-adik dalam penggunaan gunting dan cutter Adik-adik harus lebih berhati-hati Tetapi adik-adik juga bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa dalam menggunakan gunting dan cutter Oke Ada satu lagi tambahan dari aku Mungkin kita bisa memanfaatkan sampah plastik seperti ini Botol plastik menjadi sesuatu hal yang lebih berguna Tetapi alangkah lebih baiknya Kalau kita bisa mengurangi pemakaian dari plastik sekali pakai Nah udah penasaran kan adik-adik Gimana sih cara buatnya Yuk langsung aja Oke adik-adik Untuk langkah awalnya Sebelum kita memulai mewarnai kertas Terus kita tentukan dulu Bentuk apa yang akan kita buat Jadi dari botol plastik ini Kakak akan membuat celengan berbentuk pingwin Setelah itu Baru kita warnai kertasnya Kita bisa mewarnai Semua bagian kertasnya menjadi warna hitam Tetapi jika adik-adik ingin lebih cepat Adik-adik bisa menggunakan cat air Atau warna lainnya Atau adik-adik bisa menggunakan Kertas origami Atau Kertas karton Yang berwarna hitam Sebelumnya adik-adik disini Kakak sudah punya contoh Pewarnaan yang sudah Pol hitam Jadi nanti Kalau misalkan adik-adik Menggunakan spidol Ataupun Pewarna lainnya Nah Diusahakan semuanya menjadi hitam Seperti ini ya Lalu kita lanjut Ke tahap berikutnya Tahap berikutnya adalah Kita memotong Kertas ini menjadi Mosaik Adik-adik bisa memotongnya Dengan bentuk yang Apa ya Yang bagaimanapun Bisa seperti segitiga seperti ini Atau misalkan memanjang terlebih dahulu Atau dipotong lagi Supaya lebih kecil Nah Ini bentuknya bebas Jadi adik-adik bisa memotongnya Sesuai keinginan Nah untuk Potongan atau mozaik kertasnya ini Adik-adik semua Bisa menyesuaikan Jumlahnya dengan Besar dari Kelenggan yang akan dibentuk Atau Bentuk apa Yang akan Adik-adik buat Nah adik-adik setelah Selesai memotong Kertas yang berwarna hitam Menjadi seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu Kertasnya Dan sekarang Kakak akan memotong Kertas yang berwarna putih Jadi yang dipakai Adalah di yang bagian yang masih bersih Bukan yang Yang sudah ada tulisan Ini Pemotongannya pun sama Seperti Kertas yang berwarna hitam tadi Jadi Adik-adik semua Bisa memotongnya Secara bebas Dan Jumlah potongannya Dapat disesuaikan Tidak usah terlalu kebanyakan Dan juga Jangan terlalu sedikit Nah setelah selesai Memotong kertas Seperti ini Maka kita sisihkan kembali Kertasnya Dan tahap selanjutnya Kita akan membuat Pola Berbentuk pingguin Di botol Plastiknya Jadi Untuk bentuk Pingguin sendiri Kakak Akan membentuk Disini Melengkung Ini juga Melengkung Nah Kalau misalkan Bentuk Dari Ininya Tidak rapi Tidak Apa-apa Adik-adik Karena Nanti Si pola ini Akan tertutupi Oleh potongan-potongan Kertas yang ada Nah setelah Membentuk Seperti ini Seperti Love Kita Bentuk Seperti ini Agak lurus Lalu Dilengkungkan Sampai Bawah Di sebelah Sini Juga Jadi Nanti Bentuknya Itu Akan Seperti Ini Jadi Guna Guna Dari Pola Yang kita Buat Adalah Untuk Membantu Kita Dalam Menentukan Posisi Dari Kertas Yang nantinya Akan Ditempel Langkah selanjutnya Kita Akan Menempelkan Kertas Yang sudah Kita Potong Ke Botol Plastik Untuk Bagian Yang putih Kakak Simpan Di Bagian Tengah Yang Bagian Dalam Sini Oke Oke Jadi Dilem terlebih dahulu Lalu Posisikan Membentuk Mengikuti Pola Yang sudah Kita Buat Seperti Ini Kalau sudah Kita Ambil Lagi Kertasnya Kita Berikan Kembali Lem Lalu Kita Tempelkan Kembali Ini Gak Apa Ya Adik Adik Kalau Misalkan Kertas Yang Sebelumnya Ditempel Jadi Tertimbun Oleh Kertas Yang Baru Itu Tidak Apa Apa Tempel Mengikuti Pola Kita Buat Yang Bagian Sampingnya Dulu Tidak Hing Hing Sel Tidak 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 Nah jadi udah jadi gini Adik-adik Nah aku bakalan Langsung Nutupin yang ini Pake warna hitam Nah nanti di bagian sininya Aku bakalan timpa lagi Seperti kayak ini Dengan yang warna putih Nah setelah selesai Seperti ini Kakak akan membuat Matanya disini Dan Faruhnya lalu nanti disini Akan ada Pakingnya Jadi Kita buat pola dulu Ini Untuk paruhnya Jadi ini Pola untuk Bentuk paruhnya Lalu Diwarnai Tepuk paruhnya Tepuk paruhnya Lalu dari yang hitam ini akan dibuat matanya Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selesai! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!